Malah yang mengarahkan dia kepada yang baik Nah itu diajarkan Jadi Om Al-Dumatahurman Kalau di pendidikan umum tidak diperkenalkan ini Jadi bertemulah dengan kawan-kawan saya yang kuliah Di Iqib Bandung, Iqib Jakarta Ketemu sama-sama menjadi guru Tidak tahu namanya itu katanya Ada halis tentang Islam mengatakan bagaimana anak-anak harus dididik Fitrah itu dia tidak tahu Tidak sama fitrah itu dengan kertas putih Kertas putih itu belum ada warna apapun Tapi fitrah sudah ada warnanya Setiap anak yang lahir Dia sudah bertauhid Jadi apakah itu anak orang kafir? Apakah itu anak orang Yahudi, Nasrani? Apakah anak orang Islam? Begitu dia lahir Dia sudah Islam Karena fitrah itu Islam Jadi kalau anak itu lahir di kalangan orang-orang Nasrani Orang-orang komunis sekalipun Anak yang lahir itu langsung mati Dia tidak masuk neraka Kenapa dia sudah Islam? Nanti setelah dia dewasa ada pilihan Lalu dia memilih menjadi kafir Itu baru masuk neraka Kalau dia tersalah Tapi kalau belum masuk pengalui orang tuanya Sampai umur berapa masuk? Menjelang dia balik Kalau wanita umur 9 tahun atau 10 tahun Laki-laki umur 13 tahun Menjelang dia dewasa Nah, di saat itu Kalau dia mendapatkan dari orang tuanya Belum ada pilihan Maka mereka tidak akan dihukum Mereka masih dihitung sebagai Islam Membawa fitrah dari lahir Nah, ini yang tidak diketahui oleh pendidikan umum Bahwa anak yang lahir itu membawa fitrah Fa'abahu fa'abawaihi Maka orang tuanya lah Yuhawidanihi awyunasiranihi Orang tuanya lah Yang akan mempengaruhinya Untuk menjadi Yahudi Atau Nasrani Atau majusi sekalipun Nah, kalau begitu fitrah apa? Islam Anak lahir dalam keadaan Islam Nah, jadi Pendidikan-pendidikan agama mulai seperti itu Dasarnya apa? Ayat kalubur agar karim Nah, kita tolong bisa cekit Oh, kita tinggal cekit lagi ya Kita lihat Bagaimana di dalam surat Luqman ayat 20 ya Ayat 20, 21 Pendidikan itu bagaimana Dasarnya adalah Al-Qur'an karim Ya, surat Luqman Surat Luqman itu adalah surat yang ke-31 Ya, ayat 20 sampai 22 saja Silahkan Ustaz Terima kasih